Hai kapan Pak pemanggilan BKPRD masih ada Pak TKPRD emang masih ada kan istilahnya udah nggak ada sekarang TKPRD masih Oh TKPRD Pak Yosep itu Pak Tidak ada Pak, oh ketua ketuanya TKPRD Tadi juga kan Bupati juga mau dipanggil siapa ya Ya nggak jadi masalah, artinya kan Dewan ini kan bisa minta penjelasan Iya, minta penjelasan Baik itu kan ada artinya terkait dengan pendiri-pendiri nya Public School Penasawa Ini kan artinya dia adik kesini itu kan berarti ada sesuatu Menurut kacamata dia gitu kan Tapi nanti kita klarifikasi dengan kebenaran daerah gitu kan Tepannya kan punya tiga fungsi saya juga Ada istilahnya, anggaran dan pengawasan Terus sekarang kita lari kepada pengawasan gitu kan Sehingga ini ada beberapa pemikiran orang-orang tadi ini kan ada pelanggaran Kenapa pengawasannya baru sekarang? Emang dari awal nggak tahu Pak Dewan? Ya tahu, ya tahu Cuma kan kita juga Ya terus orang aja saya tahu-tahu sekarang sekarang beli itu pabri Kasabah Kasabah ya Iya Kira untuk apa gitu kan Ini untuk pabri Katanya ada Pansus yang ditangan itu tuh Oh Pansus mah itu kan ketika memang membahas pelerda Kalau untuk masalah itu kan itu teknis kan Kita tidak dilipatkan dalam itu Kita tidak masuk ke TKPRD Tidak masuk Itu mah udah hasil kontif adalah Ya Kewati dan Dinasinya sesait Tadi kan disebut Hanya sekedar dalir gitu kan Masih sekedar Alibi Kemiskinan Pengangkuran Menurut Pak Tetungi Ya memang gini Kuningan ini kan Dilihat dari pada IPM Indeks Pembangun Manusia Ini kan kita daya beli ya Kita bicara daya beli Daya beli ini kita kan masih lima gitu kan Artinya ekonomi Rakyatan yang ada di Kabupaten ini masih di bawah gitu kan Masih di bawah Bagaimana kita mau mendongkrak IPM daya beli Ketika tidak ada pertama pemberdayaan masyarakat Kedua juga mungkin dari sisi industri juga tidak ada Ketika ada industri orang kan bekerja gitu Dia memiliki penghasilan Maka daya beli akan meningkat gitu kan gitu Berarti kemungkinan kemarin gagal ya Pak ya Ya mungkin gagal Karena tidak ada ruang ya Belum ada ruang Belum ada ruang Investor masuk ke Kuningan Ini juga Karena kan seperti sekarang majelengkap itu IPM nya kan sudah langsung Daya beli ini itu langsung naik gitu kan Karena udah berdiris Cuma kan Artinya kita boleh memberikan suatu perusahaan Tapi yang penting jangan bertentangan sebuah regulasi Itu aja Pandangan Karena kita juga tentu untuk pengantasan kemiskinan Pengangguran Tujuannya ke sana Ya memang bukan dalih Memang kenyataan Dengar melanggar sih Pak Ya kita kan belum tahu melanggar atau tidak Itu kan tadi hanya permasalah diskresi itu kan Diskresi itu kan Saya tanya ke perizinan Tahapan-tahapannya kan Amda segala macam kan itu dilakukan Dilakukan Amda segala macam sampai Ya tahapan izin itu dilakukan semua Tapi apakah itu Bertentang di sebuah undang-undang atau tidak Ya mungkin kita nanti duduk bersama Kita lakukan kajian Itu juga belum jelas gimana letak kesalahannya Itu menurut kacamata ASM Tapi kita terima aja Kita sebagai wakil rakyat Ini rumah rakyat Ketika dihadir ke sini Ya kita terima Apa yang menjadi permasalahan Kalau memang Salah pemerintahnya kita luruskan Kalau memang Ini ada kejelasan Kita jelaskan kepada Yang Tak dihadir di sini Gitu kan Tadi kok komisi satu Diam aja Pak Komisi satu Diam aja Ya mungkin Karena kemarin juga dia udah nerima ya Ini kan Ini kan Audiensi tahap dua Setelah rumah sakit gitu ya Audiensi tahap dua Audiensi tahap dua Sudah diterima oleh komisi satu Sekarang ini pimpinan langsung Dengan Kepal Dinas Itu kan Pak maaf Tadi itu katanya Kalau Dari Krijinah katanya Ini sudah mengacu pada RTRW ya Pak ya Tapi kan RTRW kan secara lingkup global Pak ya Saudara untuk di Kabupaten kan Perda RDTR Nah mungkin Benar gak sih Itu terbentur dengan Perda RDTR Yang Yang masih berlaku sekarang katanya RDTR belum berlaku Masih dibahas Jadi proses RDTR nanti Ketika kita sudah punya RDTR Itu akan lebih Lebih ini Lebih detail Dimana zona industri Dimana zona hijau Dimana zona rumah sakit Itu kan Itu dimana zona pasar Itu akan lebih terinci secara jelas Kalau RDTR sudah ditetapkan Makanya tadi juga sebetulnya Saya mengundang ke USEGDA Kemudian dinas yang kayak perizinan Cuma ini kan karena Ini sebelum ditetapkan Ini kan tetap kita konsultasi ke pakar Gitu kan Pakar dari ITB katanya Lagi konsultasi GTP Untuk menuju Langkah penetapan RDTR Ada kaitan gak sih pak Ada kaitan gak sih pak Dengan perda Yang belum lama ini LP2B itu pak Dengan apa RDTR Ya ada tuh Ada Karena lebih detail itu Mana lahan pertanian Itu kan LP2B Jelas itu Di Hindu sementara pertanian pak Harus pertanian Harusnya pertanian Harusnya pertanian Kenapa ada di rumah sakit pak Ya kan Kalau memang itu Udah daerah LP2B Kan ada ketentuan Peraturannya di situ Dia harus mengganti Itu kan Mengganti sesuai Lahan yang dipakai Kan itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih